Intro Menuju informasi yang pertama Pemirsa Keluarga korban dugaan kelalaian medis yang dilakukan rumah sakit Sitya Khotija Sepanjang Taman Sidoarjo selasa siang Mendatangi pokresta Sidoarjo untuk melaporkan pihak rumah sakit Atas meninggalnya pasien atas nama Suparia Upaya hukum ini ditempuh karena pihak keluarga merasa Dari pihak rumah sakit tidak ada ikhtikat baik kepada keluarga korban terkait kasus ini Ahmad Yunus, Ketua Tim Kuasa Hukum Keluarga Korban mengatakan Sebenarnya pihak keluarga korban tidak menginginkan upaya hukum Tetapi pihak rumah sakit dinilai tidak ada ikhtikat baik Silaturami ke rumah maupun meminta maaf juga tidak pernah dilakukan Pihaknya juga sudah membuka pintu untuk melakukan mediasi Tetapi pihak rumah sakit tak juga berkeming Selain itu pihaknya telah melayangkan surat somasi Namun tetap tidak ada tanggapan Oleh karena itu pihak keluarga terpaksa harus menempuh jalur hukum Poin-poin yang akan kita adukan terkait dengan yang dialami pasien kita Almarhum dari kain kita ke Suparia Yaitu keluarga merasa dalam penangannya ada penelantaran Dan dari pihak rumah sakit sampai sekarang Belum ada sikap yang baik menjalani strategi Padahal kita sebagai keluarga mengutamakan keluarga Sehingga kenapa perkara ini baru-baru sekarang Sudah hampir satu tahun, satu bulan ya Kita memang menunggu untuk menjaga yang baik Sementara itu Kapol Restasi Doarjo, Himawan Bayu Aji Akan segera lakukan penyelidikan dalam perkara ini Jadi hari ini keluarga korban membuat laporan Untuk yang diduga malam praktek Terhadap yang dilakukan oleh petugas Di salah satu rumah sakit yang di Sidoarjo Dari hasil laporan itu nanti kalian kita analisa Kita teliti untuk bisa ditindaklanjuti Ketingkatan berikutnya Ya ada beberapa yang dibutuhkan oleh penyelidik Dalam pelaporan ini Seperti dokumen-dokumen untuk bisa melengkapi Dan memudahkan nanti untuk bisa membuat terang suatu perkara ini Dalam pelaporan ini pihak kepolisian Sidoarjo Meminta beberapa persyaratan harus dilengkapi oleh pelapor Agar mudah untuk melakukan penyelidikan Terima kasih telah menonton!